Masa saya mula-mula buat Youtube, saya zero, oke? Saya tidak tahu apa-apa pasal Youtube Dan saya buat terlalu banyak kesilapan Terlalu banyak Sampai saya takut Aduh, dulu sekali dani Meski ku bukan yang pertama Di hatimu Tapi cintaku terbaik Untukmu meski Ku bukan bintang di langit Tapi cintaku yang terbaik Halo, hai, kita bertemu lagi Ya, saya sudah monetize selepas 13 bulan saya berjuang Dan terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan yang bersama saya dari Jun 2020 Video pertama saya post Sehingga Julai 2021 Saya berjaya monetize Yeay, terima kasih semua Oke, jadi bagi yang belum tahu Monetize ini maksudnya Kita berjaya Kita berjaya lulus masuk dalam Youtube partner program Di mana Youtube akan letak iklan dalam video kita Dan dari iklan tersebut Kita boleh dapat Dollar Manakala syarat untuk monetize adalah 4,000 jam tontonan Ya, sangat banyak 4,000 dan 1,000 subscriber Oke, macam saya Saya dapat dulu 1,000 subscriber Baru saya dapat 4,000 jam Oke, jadi video kali ini Saya akan share tips untuk lulus monetize Sebab bagi saya sendiri Yang paling nervous adalah Menunggu kelulusan daripada Youtube Sebab Youtube akan review lah Sama ada kita lulus atau tidak monetize Oke, sebab Kenapa saya nervous? Masa saya mula-mula buat Youtube Saya zero Oke, saya tidak tahu apa-apa pasal Youtube Dan saya buat terlalu banyak kesilapan Terlalu banyak Sampai saya takut Aduh, lulus kan tidak nih? Sebab Yalah, saya tahu Saya banyak silap Dan syukur Saya lulus juga So, tips yang pertama adalah Kita kena ada Internet yang cukup Lebih bagus kalau Internet unlimited Oke Macam saya sendiri Saya pakai Selkom unlimited Dan DG Unlimited YouTube Ya, supaya Kita senang hati main Youtube Oke Tips yang kedua adalah Betulkan niat kita main Youtube Jadi, apa niat kamu main Youtube? Bagus atau tidak bagus? Contohnya Jangan sombong main Youtube Lagi Jangan ada perasaan dengki Dan jangan ada perasaan Tidak suka kalau orang lain lebih dari kita Maka mulalah Unlike 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 Sangat tidak bagus Ya Oke So, betulkan niat dulu Oke Macam saya Main Youtube ni Sebagai hobi Untuk cari kawan Untuk simpan kenangan Dan juga untuk promosi Perniagaan keluarga saya Bunga Kan? Dan Kalau ada Dollar Bonus lah Kan? Tips yang ketiga Berkawan dengan Youtuber Yang senior Oke Jadi, ini apa yang saya buat Masa awal-awal Saya Buat Youtube Saya berkawan dengan Tina Adventure Saya berkawan dengan Odie Diorang ni Antara yang Bagi saya Lebih senior lah Macam tu Sebab dari Diorang ni lah Kita belajar banyak Diorang pun sangat bagus Diorang ajar Diorang ajar Kan Kalau kita tanya soalan Kita PM Tanya soalan Diorang jawab Sangat-sangat bagus lah Diorang Sangat-sangat membantu Saya sangat bersyukur Sebab saya jumpa Kawan-kawan Senior Youtuber Yang sangat-sangat membantu Oke Sangat penting ya Supaya kita tidak tersesat jalan Tips yang keempat adalah Kita kena belajar Apa itu spam Spam ni Dia boleh melalui Comment dan subscribe Hmm Macam komen Komen ni Kita tidak boleh komen Perkataan-perkataan yang Youtube anggap spam Contohnya Hadir Nyimak Subscribe Saya sudah subscribe Jangan lupa Subscribe saya So, ini Perkataan-perkataan yang Masuk dalam Spam lah So Kalau kamu ada komen macam tu Dan saya tidak ada reply Maksudnya Kamu masuk dalam Spam Oke So, ini sangat penting Lagi satu Spam Subscribe Ini Ini pun Saya silap juga dulu Belum tengok video Sampai habis Sudah tekan subscribe Jadi Youtube tidak suka Yang macam tu Dia detect kita spam Dia detect kita main Buyuk Main tipu So Amalkan Jadi amalkan Kalau tengok video Kawan-kawan Kawan lama Ataupun kawan baru Amalkan untuk Tengok video Sampai habis Oke Full durasi Tanpa skip Ya Barulah Youtube Anggap kita ini Betul Bukan menipu Ya Ada orang yang cakap Kena tengok Tiga minit Dan ke atas Yang ini Tidak pasti Betul Tidak Tapi Untuk Lebih selamat Tengoklah Lebih dari itu Ataupun Tengoklah Sampai habis Sampai habis Lagi bagus Oke Supaya subscribe Kita tuh Melekat Dan Cara kita Comment pula Kita comment lah Pasal konten Orang tuh Janganlah kita Bulung apa-apa Tiba-tiba Hadir Bulung apa-apa Tiba-tiba Nyimak Itu sangat Tidak bagus ya Nanti Sia-sia Kita buang Masa Tapi Tidak Lepas Monetize Oke Sangat-sangat Sayang lah Oke Dan Tips yang kelima Tips yang terakhir Adalah Konsisten Ini pun Saya sangat Ini pun Gelemahan saya juga Saya tidak konsisten Oke Kenapa sampai 13 bulan Baru si TVA ini Boleh monetize Sebab dia tidak konsisten Actually Sebab Sebenarnya Kita ini ada kesibukan Masing-masing lah Kan Macam saya Saya bekerja Dan saya belajar Jadi musim-musim Assignment Musim-musim Eksame Ada bulan-bulan Tertentulah Yang saya memang Akan sibuk Sampai Saya tidak masa Untuk buka YouTube Tapi Kawan-kawan Kena ingat Kalau kita mau bekerja Dalam YouTube Ataupun dalam Apa-apa saja Perlukan pengorbanan Pengorbanan Masa dan tenaga Oke Jadi Konsisten lah Dalam Menghasilkan video Konsisten lah Melawat Channel kawan-kawan Yang baru Ataupun yang lama Dan Dan Ikhlas lah Berkawan Jujur lah Berkawan Oke Kita di YouTube Sebenarnya Sebab Kita ini bukan Artis Kita ini bukan Sesiapa Jadi Yang tengok video Kita ini Kita-kitalah Kita kawan-kawan Kan Antara yang Bersupport-support Kita-kitalah Sebab Kita bukan Siapa-siapa Jadi itu sahaja 5 tips Lulus monetize Dari saya Dan pastikan Kita ini Bukan spam ya Oke Itu sahaja Bye-bye semua Terima kasih Yang sudah menonton Sampai habis Bye